Penampilan Yasmin Naper selalu menjadi sorotan Baru-baru ini Yasmin Naper tampil cantik dan seksi saat herada di pinggir pantai Diketahui belum lama ini, Yasmin Naper pergi liburan ke Bali bersama sahabta wanitanya Selama di Bali, tampilan Yasmin Naper pun selalu menarik perhatian Terlebih saat liburan di Pulau Dewata itu, Yasmin Naper kerap mengenakan busana terbuka sehingga membuatnya terlihat seksi Melihat Instagramnya, tampak Yasmin mengenakan dres ketat yang membuat lekuk tubuhnya begitu terlihat Dres tersebut pun semakin membuat Yasmin Naper semakin seksi lantaran ada belahan yang cukup tingga pada bagian bawah baju tersebut Lalu Yasmin Naper juga membagikan tampilannya saat mengenakan crop top berwarna hitam Mengenakan crop top hitam, Yasmin Naper memadukan dengan celana pendek kasual Pacar kekasih Gheorghino Abraham itu berpose duduk sambil memamerkan bentuk perut datarnya Yuk simak berita selanjutnya Nama Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper kian melejit setelah sukses membintangi sinetron Love Story Bukan sinetron Love Story namanya jika tak menjadi sorotan yang berujung viral Belakangan ini sinetron Love Story memang tengah jadi sorotan Bukan karena jalannya ceritanya, melainkan karena hubungan antara para pemeran di sinetron yang tayang setiap hari di SCTV itu Ya, Yasmin Naper yang berperan sebagai Maudie Tak pernah lepas dihubungkan dengan Arya Gheorghino Abraham yang memainkan karakter Gino Keduanya kerap dikabarkan memiliki hubungan istimewa Terlebih sempat beredar video mesra Yasmin Naper dengan Gheorghino Abraham di luar lokasi syuting Love Story Setelah beredarnya video mesra itu, muncul dugaan Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham berpacaran Sampai saat ini, belum ada konfirmasi dari Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham terkait kabar tersebut Jauh sebelum beredarnya video mesra Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham, keduanya memang sering dikaitkan Gheorghino Abraham baper saat bermesraan dengan Yasmin Naper di Love Story, bagaimana komentar Yasmin? Pemeran utama sinetron Love Story Gheorghino Abraham mengaku bahwa perasaan, baper, saat beradu peran dengan lawan mainnya Yasmin Naper di sinetron yang kini sedang populer itu Yasmin Naper berperan sebagai Gheorghino, tiada lain merupakan suami dari Yasmin yang diperankan oleh Yasmin Naper Berperan sebagai pasangan pacar, tentu membuat Gheorghino dan Yasmin kerap kali melakukan adegan mesra Gheorghino Abraham mengaku saat menjalani peran tentu ia harus mengerahkan kemampuannya menjadi orang lain Dalam hal ini, Gheorghino Abraham harus mampu berperan sebagai sosok Gheorghino yang tiada lain merupakan suami dari Maudi Alhasil, saat menjalani adegan mesra, maka ia harus menghayati perannya itu Namun, Gheorghino Abraham mengaku kemesraan itu hanya sebatas akting di balik lensa kamera saja Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper sering menjadi sorotan karena kebersamaannya Pemeran utama sinetron Love Story The Series tersebut sukses membuat netizen terbawa perasaan Memang, kemistri yang terbangun antara Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper begitu kuat Tidak hanya di layar kaca, Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper juga sering terlihat mesra di dunia nyata Kebersamaan dan hal unik saat mereka bersama selalu menjadi sorotan netizen yang menjadi penggemar Gheorghino dan Yasmin Seperti saat Instagram at lovestoriteseries.sctv mengunggah video Gheorghino Abraham bersama Yasmin Naper di lokasi syuting Unggahan yang berisi video Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham sedang bergandengan tangan tersebut menerima banyak respon positif dari netizen Banyak yang mengaku Baper melihat kemesraan bintang Love Story The Series itu Video itu sendiri berisi gaya gandengan tangan Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham saat di sinetron Love Story The Series Banyak netizen juga mengatakan